Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel kita, Henry Afrizal. Oke, pagi ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang Klaim Asuransi Kecelakaan Penumpang Pesawat. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Tapi sebelumnya, tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke, silakan subscribe. Oke? Ya, kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi ini. Bagaimana Klaim Asuransi Kecelakaan Penumpang Pesawat? Nah, sebelum kita membahas klaimnya, tentu kita akan membahas kewajiban dulu, ya. Karena ada kewajiban, ada hak. Begitulah prinsip dalam hukum pertanggungan, ya. Oke, apa kewajiban penumpang? Kalau kita naik pesawat. Nah, seperti yang diatur oleh Undang-Undang nomor 33 tahun 1964, Juntuh Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, di mana untuk penumpang pesawat udara diwajibkan membayar yang namanya iuran wajib. Nah, pembayaran iuran wajib itu bersamaan dengan pembelian tiket pesawat yang bersangkutan melalui airline yang bersangkutan. Nah, kewajiban ini harus dipenuhi oleh penumpang, ya. Karena setiap kita membeli tiket pada travel, pada perusahaan-perusahaan penjualan tiket pesawat, atau pembelian langsung kepada airline yang bersangkutan, atau kita membeli secara online melalui aplikasi yang ada, seperti Traveloka, ya, Ticket.com, dan semuanya yang sekarang banyak pilihan untuk membeli tiket pesawat. Nah, tentu di dalamnya sudah termasuk yang namanya iuran wajib jasa raharja untuk penumpang pesawat. Sekarang, bagaimana kalau kita naik pesawat yang tujuannya ke luar negeri? Apakah kita juga sudah termasuk pembayaran iuran wajib? Nah, ketentuan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 1964, maupun Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965, tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, di mana ditegaskan dalam pasal 2, itu hanya mengatur kepada perusahaan penerbangan dalam negeri, ya, atau perusahaan penerbangan nasional saja. Nah, jika kita naik perusahaan penerbangan asing, ini tidak mengikat ketentuan ini. Jadi, hanya berlaku untuk penerbangan di dalam negeri saja. Ya, seperti contoh, kita naik pesawat Garuda, naik pesawat Batik, naik pesawat Lion, ya, kemudian naik pesawat Sriwijaya, dan pesawat lain, ya, Transnusa misalnya, nah, ini mengatur tentang iuran wajib ini. Jadi, hanya berlaku dalam airline nasional, atau perusahaan penerbangan nasional. Kalau kita naik penerbangan asing, atau penerbangan luar negeri, ini tidak berlaku. Jadi, otomatis, kalau kita membeli tiket pesawat penerbangan asing, belum termasuk iuran wajib di asar harja. Nah, makanya, kita pastikan bahwa untuk rute-rute di dalam negeri, kita harus naik airline, penerbangan nasional, supaya ada kepastian jaminan bagi kita, bila sewaktu-waktu terjadi musibah kecelakaan. Memang kita tidak menghendaki adanya musibah, tapi, kalau terjadi, kita sudah mendapatkan kepastian jaminan asuransi, karena tiket yang kita bayar itu sudah include asuransi jasara harja. Kemudian, bagaimana cara mengajukan klaimnya kepada jasara harja? Nah, caranya sama ya, caranya sama. Seperti yang sudah dibahas pada episode-episode sebelumnya, jika terjadi kecelakaan pesawat, tentunya airline yang bersangkutan, melalui instansi yang terkait, yang berwenang, dalam menangani kasus kecelakaan pesawat, tentu membuat laporan. Nah, atas dasar itu, nanti jasara harja memberikan kepastian jaminan terhadap kasus kecelakaan tersebut. Seperti kasus kecelakaan Lion Air, yang baru-baru ini terjadi, yang terbang dari Jakarta ke Bangka Belitung, nah, itu terjamin asuransi jasara harja. Jadi, setelah kasusnya dilaporkan oleh KNKT atau airline yang bersangkutan, kemudian jasara harja memberikan kepastian jaminan, kemudian juga jasara harja melakukan identifikasi terhadap korban bersama dengan instansi terkait, dan menghubungi alih waris pada kesempatan pertama. Nah, memang kalau kita berbicara kecelakaan pesawat, yang terberat itu adalah melakukan identifikasi. ya, saran kami, kalau kita naik pesawat, jangan berpindah-pindah tempat duduk. Silahkan duduk di nomor boarding pass yang sesuai. Tujuannya apa? kalau terjadi musibah, itu memudahkan dalam pengidentifikasian, memudahkan dalam pendataan, memudahkan dalam menentukan ini korbannya siapa, memudahkan juga dalam mencari kealiwarisannya. makanya, makanya, dalam kasus kecelakaan pesawat, tentu kita harus mematuhi protokol aturan penerbangan pesawat. Karena, dengan mematuhi aturan-aturan itu, kita sudah membantu untuk kelancaran penerbangan, untuk keselamatan kita bersama. Nah, kembali kepada yang tadi, bagaimana pengurusan santunan asuransinya? Nah, sepanjang identitasnya sudah diketahui, ahliwarisnya sudah jelas, jasar harja pada kesempatan pertama akan memberikan santunan kecelakaan kepada ahliwaris. Nah, ketentuan dari ahliwaris itu sama. ahliwaris itu sesuai ketentuan yang ada adalah janda atau dudanya yang sah. Jika tidak ada janda atau dudanya, anak-anaknya yang sah. Jika tidak ada anak-anaknya, orang tuanya yang sah. Yang kemarin juga kita sudah singgung dalam episode-episode sebelumnya. Kemudian, berapa besaran santunan untuk kecelakaan pesawat udara? Nah, sesuai ketentuan menteri keuangan yang terbaru, yang saat ini masih tetap berlaku pada tahun ini, pada saat video ini kita buat, itu santunan terhadap korban kecelakaan pesawat udara apabila meninggal dunia, itu santunannya 50 juta rupiah. Kalau mengalami cacat tetap maksimum 50 juta rupiah. Kalau biaya perawatan atau pengobatan terhadap korban yang mengalami luka-luka, itu maksimum 25 juta rupiah. nah itulah besaran santunan terhadap penumpang pesawat udara. Nah, teman-teman inilah yang perlu kita ketahui semua, pastikan kita menaiki airline dalam negeri, ya, untuk penerbangan-penerbangan di dalam negeri. Karena dengan membeli tiket penerbangan airline dalam negeri, sudah ada kepastian jaminan asuransi dari jasara harja. Oke, sudah jelas semua teman-teman? Silahkan komentar yang lain, ya, silahkan tanya apa saja mengenai jaminan asuransi kecelakaan penumpang maupun jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan. Dan jangan lupa subscribe, ya, biar channel ini makin besar, makin digemari, dan makin menarik bagi kita semua sehingga edukasi kita makin meningkat tentang asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang. Ya, sekian pembahasan kita pada pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.